Welcome to my channel Welcome to my channel Pembahasan Tower of God kali ini Gue akan bahas tentang penghuni asli di dalam menara Atau disebut sebagai The Native One Di video ini gue akan bahas kira-kira siapa aja yang diperkirakan Merupakan keturunan dari Native One Walaupun si sudah lama hiatus Bukan berarti pembahasan TOG gak ada yang bisa dibahas lagi Tenang aja Karena sebenernya Masih banyak yang bisa gue bahas di Tower of God Tapi sebelum itu gue mau ingetin Pembahasan ini dibuat berdasarkan teori dan beberapa fakta yang ada Bukan berarti semua yang ada di video ini pasti bener Jadi dibawa have fun aja guys Dan sekarang Langsung aja kita masuk ke pembahasan The Native One Sebelum itu Mungkin gue mau review sedikit dulu ya Tentang apa Native One ini Dan kenapa disebut Native One Atau penghuni asli Sebenernya Julukan ini pertama kali kita dengar dari perkataan data Kun Edwan di lantai tersembunyi Kun Edwan menjelaskan Kalau Native One ini Merupakan penghuni asli jauh sebelum jahat Dan temannya masuk ke dalam menara Jadi jauh sebelum jahat masuk ke dalam menara Nah Native One ini dikatakan sudah ada di menara Makanya kenapa disebut sebagai penghuni asli menara Kun Edwan menjelaskan Kalau Native One yang dia kenal Memiliki tubuh seperti raksasa Yang dapat mengendalikan beberapa elemen Yang ada di dalam menara Tapi beda ya guys Sama pengendali elemen yang satu ini Dikatakan raksasa itu dapat membagi tubuhnya Untuk menciptakan keturunannya Saat mereka mengendalikan suatu elemen Bagian tubuh mereka akan bercahaya Dan berubah sesuai elemen yang dapat mereka kendalikan Tapi perlu diingat Ada juga dari mereka yang bukan keturunan langsung Karena mereka hanya mewarisi sedikit darah dari Native One Perbedaannya Saat keturunan tidak langsung ini Mengubah tubuh mereka menjadi elemen yang mereka bisa kendalikan Tubuh mereka tidak mengeluarkan cahaya Disini gue mau kasih penjelasan sedikit Kalau kekuatan Native One ini Berbeda ya dengan pengendalian bentuk Shinsu Pengendalian bentuk Shinsu itu Contohnya kayak Querto Blitz Yang bisa mengendalikan Shinsu api Atau Kun Edwan yang bisa mengendalikan Shinsu listrik Pengendalian bentuk Shinsu itu Dapat mengubah Shinsu menjadi suatu elemen Sedangkan Native One itu bisa mengubah bentuk tubuhnya Langsung sesuai dengan elemen yang ada di menara Yang sudah pasti kita tahu disini adalah rak Simpelnya Native One ini sama kayak pengguna buah iblis Tipe Logia di anime One Piece Karena sampai struktur tubuhnya pun Bisa berubah jadi elemen yang dia kendalikan Tapi setelah para Native One ini menaiki menara Bersama dengan Jahat dan temannya Karena mungkin terdapat suatu masalah Jahat memerintahkan Native One dan keturunannya ini Untuk dibunuh dan dimusnahkan Yang gue sendiri berteori Kalau masalah ini ada hubungannya Dengan kubu yang tidak setuju Jika Jahat menjadi raja Mungkin waktu itu banyak Native One yang tidak setuju Kalau Jahat akan berhenti menaiki menara Dan menetapkan dirinya menjadi raja Dan dari pemusnahan Native One Yang diperintahkan oleh Jahat ini Ada juga dari mereka yang berhasil kabur Namun sayangnya Jahat tidak tinggal diam Mereka yang kabur itu Lalu dikutuk oleh Jahat Kutukan yang dimaksud ini mungkin ada hubungannya Dengan cerita tentang ayahnya Yuraha Kalau kalian masih ingat Cerita tentang suatu keturunan yang mengkhianati Jahat Lalu Jahat mengutuk semua keturunan itu Kalau dipikir-pikir Memang secara tidak langsung Hal ini mungkin ada kaitannya dengan Para Native One yang juga dikutuk oleh Jahat Jika kalian agak lupa tentang kutukan apa yang diberikan oleh Jahat ini Gue review sedikit dulu ya Biar kalian tetap ingat dan pembahasannya jadi gak membingungkan Cerita tentang kutukan ini dijelaskan pada season 2 episode 287 Di sana diceritakan Ayahnya Yuraha merupakan keturunan dari orang-orang yang telah mengkhianati Jahat Lalu dikatakan Jahat memberikan kutukan kepada keturunannya itu Yang dikatakan bahwa terdapat 3 jenis kutukan Kutukan pertama yaitu Mereka akan lahir dengan 2 gender dalam 1 tubuh Kedua Kekuatan asli mereka akan tersegel Dan ketiga Tingkat kematian mereka saat melahirkan akan tinggi Dari ketiga kutukan ini Kita bisa lihat gimana Jahat sepertinya mau banget Untuk keturunan ini punah Jadi tanpa Jahat bunuh pun Bisa dibilang Jahat merencanakan mereka ini akan mati dengan sendirinya Karena kutukan ini Kalau kita lihat di wiki TOG Native One dengan orang-orang yang dikutuk ini Masih belum dipastikan kalau mereka ini dari sejarah yang sama Tapi gue sendiri yakin Kalau mereka ini sebenarnya sama Apalagi dalam cerita tentang orang-orang yang dikutuk oleh Jahat ini Menampilkan salah satu siluet yang sama dengan Rak Dan kun Edwan juga sempat heran Kenapa Native One seperti Rak ini Memiliki kemampuan yang berbeda dengan Native One yang Edwan kenal Kalau kalian nanya Kenapa kun Edwan bingung kalau Rak ini berbeda seperti Native One yang dia kenal dulu Apalagi dia sempat bingung Kalau Edwan pernah dengar seharusnya Native One di luar sana Sudah terbulu dan sisanya dikutuk oleh Jahat Penjelasan gue gini Perlu diingat Bahwa kun Edwan saat itu yang berada di lantai tersembunyi Hanya merupakan data dari kun Edwan yang asli Saat dia masih muda dan masih menaiki kereta neraka Bisa dibilang masih regular lah ya Nah Berarti info yang diketahui kun Edwan tentang Native One saat itu Seharusnya cuma sedikit dong Karena seharusnya Dia tidak memiliki ingatan yang sama dengan kun Edwan yang asli di luar lantai tersembunyi Lalu pertanyaannya Bagaimana data dari kun Edwan bisa tahu Kalau misalnya para Native One ini dikutuk oleh Jahat Info ini mungkin dia dapat dari data para regular Yang masuk setelah dia Contohnya mungkin kayak data dari Manseni Atau dari data regular lain yang baru masuk Makanya menurut gue Gak heran kenapa kun Edwan masih bingung Rak ini lebih lemah dibandingkan Native One yang dia kenal dulu Nah Tadi kan udah gue review tentang Native One Sekarang gue mau coba bahas Kira-kira siapa sih keturunan Native One yang masih hidup di menara Apa bener Cuma rak doang yang masih hidup Atau ada lagi Menurut gue sih pastinya ada lagi Tapi sebelum itu Kita balik dulu ke perkataan kun Edwan Tentang Native One yang ada di menara ini Sudah sebagian terbunuh dan sisanya terkutuk Seharusnya Hal ini bukanlah cuma kebetulan Karena di beberapa episode sebelumnya Sempat dibahas mengenai orang-orang yang terkutuk oleh Jahat Lalu kun Edwan juga sempat bilang Kalau Memang terdapat beberapa orang yang mengwarisi darah Native One Mereka ini disebut sebagai keturunan tidak langsung Dari sini berarti kita bisa pastiin Bahwa sebenarnya masih ada beberapa keturunan Native One yang masih hidup di menara Entah dia keturunan langsung atau keturunan tidak langsung Karena itu gue mau bahas Kira-kira siapa aja keturunan-keturunan dari Native One ini Tapi sebelum itu gue mau jelasin beberapa ciri-ciri tentang Native One Yang membedakan para keturunan Native One ini dengan orang biasa yang ada di menara Kita bahas dulu ciri-cirinya Ciri-ciri pertama Kita lihat dari siluet raksasa yang digambarkan oleh Edwan Bahwa Native One yang dia kenal dulunya Itu berbentuk raksasa Kalau begitu kalian setuju dong Kalau Native One ini seharusnya juga memiliki postur tubuh yang gede Kayak rak lah contohnya Lalu yang kedua Native One ini dikatakan bisa mengendalikan beberapa elemen yang ada di menara Dari gambarnya sih kalau kita lihat Di sana terdapat 5 elemen Yang pertama itu ada tanah Api Tanaman Kristal atau diamond Yang terakhir air Sejujurnya gue kurang yakin sih Sama nama-nama elemen yang gue sebutin ini Karena gambarnya sedikit membingungkan Karena ada yang bilang Bentuk ini bukan kristal Tapi es Menurut gue sih Si Yu akan memberikan gambar yang lebih mirip ice Kalau memang elemen ice termasuk di sana Tapi untuk sementara Kita anggap seperti ini aja lah ya Kalau kalian punya pendapat lain Kalian boleh tambahin di komentar di bawah Selain itu Gue ulangin lagi Keturunan langsung dari Native One ini Terdapat cahaya saat dia mengendalikan sebuah kekuatannya Sedangkan keturunan tidak langsung Walaupun dia bisa mengendalikan sebuah elemen Tapi saat mereka mengendalikannya Mereka tidak mengeluarkan cahaya seperti keturunan langsung dari Native One Dan seharusnya Keturunan tidak langsung ini Tidak sekuat keturunan langsung dari Native One Berarti Bisa gue simpulin kalau keturunan Native One ini dibagi menjadi dua Jadi kira-kira udah tau dong Ciri-ciri dari Native One ini Baik dia keturunan langsung maupun tidak langsung Sekarang Kita masuk ke pembahasan Siapa aja sih kira-kira yang merupakan keturunan dari Native One Jika kita lihat dari ciri-ciri yang gue sebutin tadi Yang pertama Gue gak tau kalian masih ingat atau udah lupa sama karakter yang satu ini Yaitu Heise Karakter ini pertama kali muncul saat Ark Station Nemhan Seharusnya nama aslinya pun bukan Heise Karena sesuai yang dia bilang Bahwa namanya sudah dicuri dan nama Heise ini diberikan oleh Kaiser Lalu Kenapa gue bilang dia termasuk dari keturunan Native One Selain memiliki tubuh yang besar seperti Rasasa Kalau kalian lihat Pembicaraan dari data kun Edwan tentang keturunan tidak langsung Kita bisa lihat Kalau disitu terdapat siluet dari Heise Jadi kayaknya gak perlu diraguin lagi Kalau Heise ini merupakan keturunan Native One Apalagi Heise sendiri bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi tanah Saat bertarung melawan Ran Karena itu gue bilang dia merupakan keturunan dari Native One Yang merupakan keturunan tidak langsung Karena saat dia mengubah tubuhnya Dia tidak mengeluarkan cahaya Tidak seperti rak Tadinya gue berpendapat bahwa Keturunan dari Native One ini Hanya berbentuk monster kaya rak Tapi jika kita lihat dari Heise Sepertinya tidak semua keturunan Native One ini berbentuk seperti monster Sepertinya Heise ini juga mendapat kutukan Yang dapat kita lihat dari bentuk tubuhnya Karena kalau dilihat Sepertinya Heise terkena kutukan yang pertama Dimana orang yang terkena kutukan ini Memiliki dua sisi laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh Selain Heise Di stasiun Nemhan ada juga yang bisa mengubah atribut tubuhnya menjadi sebuah elemen Yang katanya dia juga merupakan keturunan tidak langsung dari Native One Karakter ini dibuat sebagai kakaknya Heise Yaitu JM Walaupun jujur gue masih kurang yakin Kalau JM ini apakah Native One beneran atau bukan Namun kalau dilihat dari kekuatannya Dia dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi logam Ini yang dapat mendukung teori Kalau dia bisa termasuk dari keturunan tidak langsung Native One Kalau kalian tanya dan bingung Kayaknya logam gak termasuk elemen yang disebutin tadi deh Menurut gue sendiri jika memang benar JM itu adalah keturunan dari Native One Kemungkinan elemen logam ini adalah bentuk dasar dari elemen kristal atau diamond Selanjutnya Orang yang mungkin juga keturunan dari Native One yaitu Aka William Kalau ini kalian pasti setuju lah ya Tentang teori bahwa Aka William termasuk keturunan tidak langsung dari Native One Bukti yang pertama Kita bisa lihat ukuran badannya aja udah cukup gede Untuk dibilang kalau dia ini kayak raksasa Lalu saat Aka melawan Mirotic Guardian penjaga dari pintu stasiun kereta neraka Di sana kita bisa lihat bahwa Aka bisa mengendalikan elemen api yang bisa menjadi suatu pelindung bagi tubuhnya Kalau kita hubungkan dengan orang-orang yang dikutuk Aka ini terlihat sama dengan siluet orang yang terkena kutukan pertama Dan gak perlu diraguin lagi Kalau Aka pun terlihat seperti dua gender dalam satu tubuh Ya kan? Dari penjelasan yang gue sebutin tadi Akhirnya gue menyimpulkan bahwa Aka juga merupakan keturunan tidak langsung dari Native One Gimana menurut kalian? Setuju gak sama pendapat gue yang satu ini? Ada satu orang lagi yang gue perkirakan masuk ke dalam kutukan pertama Seperti Aka William Dan karakter ini kalian pasti masih inget Karena merupakan salah satu karakter yang cukup OP Yaitu Evan Kale Tapi pembahasan mengenai Evan Kale ini gue skip dulu Ke bagian belakang video Karena sebelum masuk ke situ Gue mau bahas teori yang gue temuin di forum luar Tentang beberapa Native One yang mungkin akan muncul nanti di episode kedepannya Tapi perlu diingat lagi ya Kalau ini cuma teori dan di bawah Evan aja Teori ini muncul saat adegan di season 2 episode 337 Dimana Gustang yang mau merebut Rachel Dan barang yang dibawanya dari lantai tersembunyi Yang dimana waktu itu Rachel sedang tertangkap oleh pasukan jahat Disini Gustang terlihat muncul dengan kapal yang gede banget Dan disana juga Gustang terlihat bersama dengan sebuah kelompok Yang jujur gue belum berani pastiin apakah kelompok itu merupakan keluarga Pau Bidau Atau kelompok itu merupakan research association yang Gustang dirikan Dalam teori ini Bahwa kelompok yang bersama Gustang saat itu Merupakan kelompok dari organisasi research association Disana terlihat banyak sekali karakter-karakter yang keliatannya kuat banget Dan katanya beberapa orang disana itu merupakan dari keturunan native one Kalau gue liat sih Memang ada 2 orang yang bisa dibilang mungkin keturunan dari native one Kalau dilihat dari ukuran badannya ya Karakter yang dicurigai sebagai native one dalam teori ini Yang pertama Kalian bisa liat karakter di paling kanan yang tingginya gue rasa lebih tinggi daripada rak Teori ini bilang Karakter ini merupakan native one Karena bentuknya yang menyerupai rak Karena kalau kalian liat dari kakinya Kakinya ini berbentuk menyerupai kaki yang sama dengan rak Atau bisa gue bilang kayak kaki dinosaurus lah ya Namun jika dilihat dari tangannya Karakter ini memiliki perbedaan dengan rak Dan lebih mirip tangan manusia Teori ini bilang Kalau orang yang di sebelah kanan Gustang itu Merupakan setengah keturunan dari native one Atau bisa dibilang half blood lah ya Kalau memang kemungkinan dia mempunyai sisi sebagian dari native one Karakter ini diperkirakan bisa mengendalikan elemen yang sama dengan rak Yaitu batu Atau tanah Yah namun ini hanya teori Belum ada kepastian untuk bilang kalau dia benar-benar native one Namun untuk sekarang Dia dicurigai sebaik Keturunan tidak langsung dari native one yang akan muncul di kedepannya nanti Lalu masih di teori dan di tempat yang sama Jika kalian masih ingat Tentang adanya three lords yang jahat buat Untuk membantu jahat mengurus pemerintahan di dalam menara Yang mana three lords ini juga dibuat berdasarkan lambang Dari tiga mata yang ada pada jahat Salah satu dari ketiga itu Ada yang bernama Jocun Jocun ini dikatakan merupakan keturunan dari salah satu keluarga Ari Yang tadinya dia memiliki nama Ari Chun Namun karena keterlibatannya dengan three lords Dia harus membuang nama keluarganya dan merubahnya menjadi Jocun Asal usul Jocun ini merupakan keturunan langsung dari Ari Han Dan seorang perempuan yang merupakan native one di menara Nah dari sinilah Jocun dibilang merupakan salah satu keturunan dari native one Tapi bisa dibilang dia merupakan keturunan tidak langsung Karena tidak sepenuhnya mempunyai darah native one Lalu nama Chun ini memiliki arti yaitu river atau sungai Teori ini bilang menurutnya bukan suatu kebetulan Si Yu menamai suatu karakter dengan sembarang nama Kemungkinan arti dari river ini Mengacu pada elemen yang dimiliki oleh Jocun Sebagai dari native one Yaitu elemen air Lalu hubungannya apa dengan kelompok yang bersama gusteng? Nah di teori yang gue baca Diperkirakan karakter di sebelah kiri gusteng itu merupakan Jocun Yang merupakan bagian dari three lords Karena jika dilihat dari bentuk tubuhnya yang besar Dan warna serta mukanya Memang karakter sebelah kiri gusteng ini memiliki ciri-ciri mirip dengan native one Itulah kenapa teori ini bilang kalau dia adalah Jocun Tapi terlepas dari teori itu Memang sedikit mendukung sih Kalau karakter ini merupakan native one Yang mungkin dia bisa mengendalikan elemen air sesuai dengan bentuk tubuhnya yang mirip monster laut Tapi belum bisa dipastikan apakah dia adalah Jocun atau mempunyai nama lain Lanjut ke teori selanjutnya Teori selanjutnya ini masih ada hubungannya dengan three lords Yaitu molek one Kalau kalian baca di wiki Memang molek one merupakan orang tertua dari three lords Di teori ini bilang kalau molek ini kemungkinan merupakan keturunan dari native one juga Pertama kalau kita lihat dari deskripsi ciri-ciri karakternya molek one ini memiliki tinggi 7,39 meter Bisa dibilang tingginya udah cukup buat digolongkan sebagai native one lah ya Selain itu kalau kalian lihat di blog siu yang mendeskripsikan ciri-ciri molek ini Dikatakan disitu Normally atau biasanya dia memiliki tinggi 2 meter Ini bukan berarti tingginya berubah-ubah ya Tapi gue baru dijamin kalau molek one ini sering mengkompres ukuran tubuhnya sama kayak rak Sehingga dia lebih sering menggunakan ukuran tubuhnya yang lebih kecil Biasanya karakter yang sangat tinggi atau native one yang kayak rak Mereka sering menggunakan kompresi ukuran tubuh Agar mudah berkeliling di sekitar menara Lalu di wiki juga dikatakan Kalau nama molek ini berasal dari sebuah daerah yang juga bernama molek Yang dulu ia kuasai Hal ini juga sedikit mendukung kalau molek merupakan native one Sehingga dia mempunyai daerahnya sendiri Teori lagi dari molek one ini Diperkirakan nama molek ini memiliki arti yang sama dengan molisol Yaitu attribute of soil Atau bisa dibilang tanah Jika memang benar molek ini merupakan native one Diperkirakan sesuai namanya Dia merupakan keturunan native one yang bisa mengendalikan elemen tanah Tapi belum ada bukti pendukung lain apakah dia keturunan langsung atau bukan Selanjutnya Ada lagi nih teori tentang karakter yang diperkirakan merupakan native one Yaitu Baikryun Kalau masih ada yang belum tahu siapa itu Baikryun Dia merupakan ketua dari Wall Haik Song Kenapa Baikryun bisa masuk ke dalam teori kalau dia merupakan salah satu dari keturunan native one Pertama Dari ciri-ciri tingginya Memang ditulis di wiki Baikryun memiliki tinggi 167 cm Tapi sebenarnya Dalam translatan dari Siu sendiri 167 cm itu merupakan tinggi biasanya Yang Baikryun perlihatkan Tinggi Baikryun dikatakan malah bisa mencapai langit-langit menara Saking tingginya Baikryun ini guys Selain itu dikatakan juga Saking cintanya dia sama hutan yang dia tinggali dulu Baikryun ini menjadi satu dengan hutan yang dia tinggali Memang menjadi satu disini sedikit ambigu ya Apa benar Baikryun menjadi satu beneran Atau yang dimaksud hanya tinggal disana Hal ini belum bisa dipastikan Namun kalau dilihat-lihat Dari kata-kata ini Sepertinya ada hubungannya dengan elemen yang dapat dikendalikan oleh native one Yaitu elemen tanaman Dari tinggi dan hubungannya dengan hutan atau tanaman Kemungkinan Baikryun juga merupakan keturunan dari native one yang bisa mengendalikan tanaman Dan sebenarnya Teori ini juga bilang Kalau secara kebetulan Lambang dari organisasi yang Baikryun pimpin Yaitu Wolhaik Song ini Jika kalian perhatikan Lambang ini dikatakan memiliki kemiripan dengan siluet native one Kayaknya Hanya kebetulan aja Kedua hal ini cukup mirip Ada satu lagi kira-kira karakter yang gue yakin Kayaknya kalian setuju Kalau gue bilang karakter ini termasuk ke dalam bagian native one Yaitu salah satu dari anggota Hidden Flower Yang bernama Taro York Memang belum ada info Atau teori banyak tentang karakter yang satu ini Namun Karena ciri-cirinya sendiri mirip banget sama rak Banyak orang bilang Kalau karakter ini memiliki satu ras yang sama dengan rak Namun belum bisa dipastikan Apakah Taro berasal dari keluarga Wrightizer atau bukan Kalau rak bisa menguasai elemen batu atau tanah Dan jika dilihat dari bentuknya Taro ini Sepertinya Elemen yang bisa dia kendalikan itu Merupakan elemen kristal atau diamond Tapi ini cuma tebakan gue doang Nah sekarang masuk ke bagian yang cukup penting nih Yang tadi sempet gue skip Yaitu Evan Kell Tapi sebelum itu Gue mau nanya dulu Menurut kalian Evan Kell itu termasuk native one atau bukan? Disini Gue mau kasih beberapa statement tentang Kenapa gue mikir kalau Evan Kell itu merupakan native one Pertama Kalian pasti tau kan Kalau tubuh yang biasa digunakan Evan Kell ini Bukan merupakan ukuran tubuh yang asli Walaupun kita sempet lihat Evan Kell menunjukkan ukuran tubuhnya yang lebih besar Tapi menurut gue itu bukanlah ukuran tubuh sebenarnya dari Evan Kell Saat itu Evan Kell belum sama sekali menunjukkan ukuran tubuhnya yang asli Karena dalam blognya Siu saat mengenalkan sosok Evan Kell ini Dikatakan Evan Kell memiliki tinggi 7 meter Dan itu seharusnya melebihi tinggi rak loh Rak aja dalam keadaan normalnya hanya memiliki tinggi 3 meter Jadi masih dibilang bentuk tubuh yang kekar dan maco ini Masih belum bentuk tubuh yang asli dari Evan Kell Seperti yang gue bilang sebelumnya Bahwa ciri-ciri yang memungkinkan seseorang itu merupakan native one adalah Bisa dilihat dari tinggi badannya yang melebihi manusia biasa Dan Evan Kell masuk dalam ciri-ciri itu Selanjutnya Ciri-ciri yang mungkin kalian setuju juga dari Evan Kell Kalau kalian lihat dalam diri Evan Kell ini Sepertinya bisa dibilang Evan Kell ini memiliki kutukan yang hampir sama Seperti Aka William Dimana kita semua hampir tertipu dan dibuat bingung pastinya Sebelum Siu mengkonfirmasi kalau dia adalah cewek Hal ini hampir berkaitan kan dengan kutukan pertama Tentang kutukan seseorang yang memiliki dua sisi yang satu pria dan wanita Dalam satu tubuh Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Evan Kell terkena kutukan pertama ini Kecurigaan lain kalau Evan Kell merupakan keturunan dari native one Yaitu kalau kalian masih ingat Saat pertarungan Evan Kell di kandang Bayerot Yama Di sana terdapat sebuah tombak yang dikatakan hanya bisa dipakai oleh seorang ancient Jika seorang yang bukan ancient menggunakannya Orang itu akan mengalami rasa sakit yang luar biasa Saat melawan Kell halam di dalam kandang Evan Kell sendiri pernah memakainya Bahkan setelah menggunakan dan melempar tombak ancient itu Evan Kell tidak terlihat kesakitan Hal ini juga berlaku pada rak yang memang keturunan asli Rak juga bisa menggunakan tombak ancient itu tanpa kendala Apakah cuma kebetulan doang Evan Kell bisa melempar tombak ancient itu? Menurut gue sendiri sih ada hubungannya dengan jati dirinya yang asli Yang merupakan keturunan dari native one Selanjutnya lagi, kita balik dulu ke perkataan dari kun Edwan Yang mengatakan keturunan langsung dari native one ini Saat menggunakan kekuatannya akan terlihat suatu cahaya di sekitar tubuhnya Anehnya, gue melihat suatu keanehan dalam satu scene Dimana saat Evan Kell sedang bertarung melawan salah satu tentara jahat Seketika tangan Evan Kell berubah bercahaya Hampir mirip dengan yang terjadi pada rak saat dia mulai belajar mengendalikan kekuatan batunya Hal inilah yang meyakinkan gue tentang teori kalau Evan Kell merupakan salah satu dari keturunan native one Lalu yang terakhir, yaitu api yang dihasilkan oleh Evan Kell Api yang dipunya Evan Kell ini, kalian pasti udah tau Kalau api ini bukanlah api yang sembarangan Evan Kell mengatakan bahwa Ada dua tipe api yang diwarisi oleh master ancient kepada keluarga Yeon Salah satunya merupakan api yang dapat membakar segalanya Dan Evan Kell sendiri bilang bahwa api yang dia gunakan itu merupakan salah satu dari dua jenis api itu Yaitu api yang dapat membakar segalanya Disini, gue juga cukup yakin bahwa master ancient yang memberikan kekuatan api itu Merupakan keturunan atau mungkin Dia merupakan raksasa native one yang diceritakan oleh data kun Edwan Ditambah lagi, saat pertama kali api Evan Kell muncul Saat peperangan di Ark Station terakhir Ada satu kejadian dimana Rak yang melihat api itu merasakan pernah melihat api itu Padahal yang kita tau Kalau Rak sama sekali belum pernah bertemu dengan Evan Kell Lalu selain itu Rak juga merasa kalau kekuatannya Seketika bertambah dan Rak bisa menggunakan kekuatan batunya lagi dengan gampang Malah, kekuatan itu lebih kuat dibanding saat dia menggunakan di lantai tersembunyi Sebenarnya ada dua kemungkinan kenapa Rak merasa kenal terhadap api itu Pertama Hal simpelnya Mungkin karena memang benar Evan Kell merupakan keturunan langsung dari native one Lalu yang kedua Kemungkinan kedua ini yang agak panjang Terlepas dari Evan Kell benar atau bukan keturunan native one Perlu diingat Masih ada kekuatan Evan Kell yang disebut sebagai Ancient One Kekuatan ini bukanlah didapat atau dibentuk sendiri oleh Evan Kell Melainkan kekuatan inilah yang memilih Evan Kell sendiri untuk menjadi sebuah wadah untuk menampung kekuatan Ancient ini Seperti yang kalian lihat Ancient yang berada di tubuh Evan Kell ini merupakan monster gajah yang besar yang dapat meningkatkan kekuatan api dari Evan Kell Mungkin juga ini merupakan alasan kenapa Evan Kell memiliki api yang dapat membakar segalanya Padahal dia bukan keturunan dari keluarga Yeon Atau jika memang benar Evan Kell merupakan keturunan dari native one Mungkin api yang dimiliki Evan Kell ini Nggak jauh beda sama api yang dimiliki oleh Aka William Seharusnya seperti itu Tapi karena ada kekuatan Ancient ini Api yang dimiliki Evan Kell menjadi api spesial Seperti api keluarga Yeon Yang diberikan oleh monster Ancient Selain itu Ancient gajah yang dimiliki oleh Evan Kell ini juga berkata Bahwa kami harus bertahan hidup sampai saatnya tiba Disini mengingatkan gue juga sama kekuatan yang dimiliki oleh Kell Kellam Dimana Kell Kellam juga memiliki kekuatan Ancient yang dapat mengendalikan elemen tumbuhan Bukan cuma kebetulan doang kan Kalau para Ancient ini memiliki elemen yang sama dengan native one yang diceritakan oleh Kun Edwan Ditambah, rak sepertinya mengenal api yang berasal dari orb Evan Kell itu Dari bentuk tubuh yang besar dan dapat mengendalikan elemen yang sama dengan cerita native one Hal ini tambah membuat gue yakin Kalau kekuatan Ancient ini merupakan keturunan langsung dari raksasa native one Yang diceritakan oleh Edwan Jika kalian bertanya Kenapa dua Ancient itu harus memiliki host Sedangkan rak yang merupakan keturunan langsung Bisa bergerak bebas tanpa host Dugaan gue Para Ancient yang memiliki host ini Memilih host mereka untuk dapat menyempurnakan dan menghilangkan sedikit kutukan dari jahat yang mana dikatakan kekuatan mereka tersegel Oleh karena itu Mereka harus memiliki host untuk dapat tetap kuat dan tetap bertahan hidup Seperti perkataan dari Ancient gajah milik Evan Kell Kalau mereka harus tetap hidup sampai saatnya tiba Apa jangan-jangan Maksud dari saatnya akan tiba itu Mereka akan bersatu kembali dan menjadi raksasa yang diceritakan oleh kutukan Edwan Dan apa ada hubungannya dengan mural yang memiliki gambar monster yang mirip dengan rak ini Oh iya satu lagi Yang mendukung kenapa gue bilang kekuatan Ancient ini disebut keturunan langsung dari native one Selain dari tangan Evan Kell yang menyala Jika kalian perhatikan lagi Momen dimana saat Ancient gajah ini muncul Dan melepaskan api dari orbnya Evan Kell Orb yang digunakan Evan Kell ini berubah menjadi percahaya putih Sama kan Kayak yang dibilang oleh data dari kutukan Edwan Namun bedanya Karena mungkin api itu dilepaskan dari orbnya Evan Kell Maka orbnya lah yang mengeluarkan cahaya Seperti tangannya rak Nah kira-kira itulah pembahasan mengenai native one kali ini Jangan terlalu diambil pusing guys Karena ini hanya teori aja Baik lagi ke kalian mau percaya atau tidak Sebenarnya masih ada beberapa teori lagi mengenai native one yang sengaja gak gue bahas Contohnya ada teori yang bilang Kalau Maxet sang pendiri workshop Mungkin juga merupakan keturunan dari native one Karena dikatakan Dia sudah hidup dan tinggal di menara sebelum Jahar masuk ke menara Iya tapi mungkin kita bahas di lain video aja kali ya Jadi sampai disini dulu pembahasan Tower of God kali ini Tungguin terus channel gue Karena cuma channel ini yang cukup gila untuk bahas teori-teori Tower of God yang ada Dan gue bakal balik lagi dengan pembahasan lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye